Terima kasih telah menonton Baru ngantung nih buka-buka terus Buka terus lah Mau dermal lagi kan Disini aja kita bertawak kalau Ga cari kerja lain Mau nyaman dengan posisian aja gitu Cari juga, cuman Belum ada panggilan Sama juga, aku lagi nyari-nyari Kerjaan juga ya kak Karena ini, apa namanya Susah cari kerja Cari gampang ya Terima yang susah Terus kerja itu banyak Tapi yang ada duitnya itu ga Itu yang susah Kerja banyak, digaji belum tentu Digaji belum tentu Karena bersih-bersih, bersih rumah kerjaan juga Kerjaan juga Bersih rumah orang kerjaan juga Belum tentu dibayar Tapi kita pengennya cari kerja yang dibayar Banyak Banyak tapi ga dapat Itu dah Makanya itulah Berusaha lah kita ya kan Ya kita tentu harus berusaha Tapi enak lah, untuk buka warung Warung 24 jam buka 23 jam 23 jam Setirah 1 jam aja Betul 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 Gak apa lah, penting usaha ya kan Penting usaha, Monika kan Betul, karena kan motivasi salah satunya itu Iya Biar bergegas Bergegas ibadah Betul Tau kan udah nikah dibuka kan Rezeki-rezeki yang lain kan Oh pasti Karena kan itu salah satu Pembuka Apa namanya Peluang apa namanya Pintu rezeki Itu salah satunya nikah Iya kan ya Ibadah kan Iya betul Ibadah yang waktunya panjang Jangan sampai kita nanti Apa namanya Meminta-minta Itu kan kurang bagus Minta-minta Bagusnya kita kerja Berusaha Daripada kita minta-minta semua orang Misalkan A Seduka Gitu ya kak Itu ya jangan Kita terus Kalo bisa tuh Berdikari Betul Berdiri di kaki Sendiri Bukan kaki si Ari ya Oh iya Berdiri di kaki sendiri Berdiri di kaki sendiri ya Dan harus mandiri Harus mandiri walaupun Kayak gini lah Walaupun keadaan Belanjaannya gak ada Semana lah hutangnya gak dibayar-bayar Tuh lagi ya Iya ini lagi Siapa hal yang gini Ya mudah-mudahan lah Jadi menurut Jangan minta-minta Datang mula yang minta-minta disini Insyaallah ini Lancang Aku Perasaanku gak enak Cuman mungkin warga-warga disini Perlu kita santai Pandang ini gak enak Berat ya Iya Mudah-mudahan Insyaallah Insyaallah Serahkan itu semua Beres 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 Tenang Santai pak ya Oke Eh Udah masuk Oke Udah gak enak perasaan ini Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ini kerja Masyaallah Ini kerja juga ini Iya betul Itu bagus Karena banyak sekarang Tingkat pengangguran di negeri ini Diisi oleh orang-orang seperti Kalian Dan Alhamdulillah Saya baru diangkat Oh jadi gitu Datang sini Mau pamer aja gitu ya Bukan begitu Itulah jangan suuzon Ini sebagai motivasi untuk kalian Bukan suuzon Soalnya dari tadi udah megang-megang gini Iya Intinya yang penting kita adalah berseragam Jadi berseragam itu Seragam-seragam ansipun berseragam Iya Yang terpenting dia punya pekerjaan tetap Iya duduk duduk Oke Jadi tanpa memperpanjang muka dimas sekalian Saudara-saudaraku Ini ada program kemanusiaan dari desa Saya ditunjuk sebagai panitia pelaksana Dalam kegiatan ini Kita mengajak warga setempat Khususnya di warga kita disini Berserta dengan para pemuda Para pemuda dan pemudi Dalam rangka untuk meningkatkan Yang namanya kesadaran sosial Dan juga kesadaran kemanusiaan Udah intinya terus Lama kali kayaknya Intinya Kita diimbau untuk memberikan sebagian harta Dalam bahasa kerennya ini Mendonasikan Wah Paksaan ini Harta kita kepada saudara-saudari kita Yang sekarang sedang mengalami musibah Siapa? Beberapa data ini Kami mimpau dari desa Telah banyak misalnya dari keluarga-keluarga miskin Keluarga-keluarga yatim Dan juga dari korban-korban bencana Yang itu nanti Donasi dari masyarakat akan kita kumpulkan Lalu kita salurkan kepada mereka Jadi ini bentuk himbawan Emang siapa? Kan di warga kita ini bukannya begitu Banyak ya? Ya bukannya Tapi ini istilahnya akan direalisasikan kepada yang membutuhkan Itu yang lebih tepat Enggak Kan kalau misalkan kita mau kasih Ya kasih langsung sama orang Yang apa ya? Terus dari Ini untuk memudahkan bapak-bapak ibu semua Ini untuk memudahkan abang-abang semua Teman-temanku seperjuangan Dengan melalui wasilah kami Kalian gak perlu-perlu capek pergi ke sana Pergi kemana Kan mencari orang-orang yang memang layak dan pantas Serahkan tanggung jawab itu kepada kami Enggak, enggak Aku kalau ini enggak Ini udah ada bau-bau Mau makan uang-uang sedekah nih Astaghfirullah Baunya Nah ini tidak boleh Kami ini beratasnamakan lembaga Ini langsung dinaungi oleh Kepala desa dan sekretaris desa Jadi ini resmi Dan donasi ini insya Allah amanah Tidak ada perlu keraguan Iya bisa jadi Kepala desanya bagus Iya kan? Wakilnya juga bagus Sekretaris juga bagus Kita gak tahu pelaksanaan di lapangan gimana Nanti ada diambilnya Ambilnya cepek Oh cepek lah Ongkos minyak Uang makan siang Uang makan siang Cepek Oh itu berarti gak mana Oh masuk Kita harus Apa nih sampai besok Uang hotel Masuk Itu gak mana kalau kayak gitu Udah berapa habis? Ini bukan dalam rangka proyek Ini bukan dalam rangka proyek Itu beda Hah Inilah seuzonnya kalian Inilah bukti bahwasannya Minimnya membaca Dan minimnya mengetahui tentang Apa namanya kemanusiaan Kesadaran loyalitas kemanusiaan Untuknya gitu dulu Mungkin kan Bang Denny belum tahu Kalau lembaga ini udah ada Kan sebelumnya gak ada nih Ini gak ada Tiba-tiba Udah pake seragam Kan kurang dulu Sosialisasinya mungkin kurang Nah inilah makanya saya datang Langsung dengan pakaian resmi Dan ini merupakan Bukan dari ormas ini Nah ini perlu Mungkin kalian berpikir Teman-teman abang-abangku disini berpikir Bapak ini coba Dulu kita cepat duduk Ya Cuman sekarang bedanya level ku lebih tinggi Daripada levelmu Hahaha Milah Makanya aku gak percaya sama wak ini Perutnya ya perut bisa gitu Berasaran Ui Jangan fisik Tolok Terima kasih MENGHKAN 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 Ha jadi intinya Wah yang bang Billy Saya mengimbau nih Sebagai panitia Mengimbau kita untuk Menumbuhkan rasa cinta kepada saudara kita dengan rasa kemanusiaan, maka kami mengimbau kepada kalian untuk memberikan sedikit harta yang minta banyak, dua ribu pun jadi, untuk saudara kita. Bagus juga, kalau menolong berarti? Ya, kalau menolong, sebagaimana dalam hadis dalam Al-Quran itu Allah bilang, setiap muslim itu, ya nggak berbedakan, baik itu orang, apa namanya, orang yang bersaudara, orang sana, orang pulau sana, orang luar negeri, selama dia beriman kepada Allah dan Rasul, itu saudara kita. Makanya, dalam rangka untuk menolong mereka, Aku nggak terima, aku, soalnya udah banyak, udah lah, nggak usah, lagu lama, lagu lama ini. Udah nggak usah cerita-cerita, ini donasi untuk orang yang lumpuh, orang ini, itu pasti ada yang main di situ. Nggak mungkin ada orang yang mau kerja kayak gini kalau nggak ada duitnya. Iya, tapi ini kerja kayak gini harus ikhlas ini. Harus ikhlas. Wah nggak percaya aku ini ikhlas. Tengok, sebelumnya Ana mau nanya, kira-kira gaji antum nggak gitu? Ana tidak digaji. Dari dana ini atau emang dari desa atau dari mana atau lain? Ini durni dari kesadaran para pemuda setempat. Mungkin kalaupun nanti ada uangnya, paling-paling itu mungkin dari desa langsung. Bukan melibatkan uang ini. Nggak dari sini langsung. Makanya, sebelum kita pun berumbuk kepada teman-teman kan, donasi itu pada dasarnya boleh-boleh saja. Boleh, kan tolong menolong. Nah tolong menolong kan, di zamannya Rasulullah dulu juga mereka kan buat donasi saat perang. Siapa yang punya kelebihan harta bantu makanan, siapa yang punya harta bisa belikan senjata dan lain sebagainya. Rasulullah aja menyimbau para teman-teman sahabat-sahabat beliau untuk menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah. Itu dalilnya gitu. Nah, jadi mungkin perspektif YN, karena Tum bilang tadi, anak nggak percaya lagi gitu. Banyak oknum-oknum yang... Masalahnya itu udah jadi kayak rahasia umum gitu. Ya, betul. Kita mau donasi, oh ini nanti 70% untuk donasinya, 30% untuk penyelenggara. Akomodasi. Makanya kita perlu paham juga fikir tentang itu, YN. Fikir donasi itu, ataupun fikir dalam tolong menolong infak harta itu ada. Ada Islam mengajarkan tentang bagaimana mekanismenya. Kalau memang betul misalnya ada orang-orang yang mengambil harta donasi itu, ya berarti memang dia mencuri pada hakikatnya, ya kan? Zolim. Zolim. Makanya dari situlah berangkat masyarakat nggak percaya. Ya jadi, YN pun nggak boleh lah langsung duduk. Sakit hati lah, Wak. Ah, nggak bisa. Aku udah... CS-nya kita. Kan niatnya baik nih. Iya, setelah urusan ini CS. Tapi kalau urusan ini nggak CS. Kenapa? Berat. Kenapa? Cuman 2 ribu, YN. Kayak gini. Ya Allah, ya Raku, 2 ribu. Nggak kayak gini dah, kayak gini. Memang, Bang Pikra, masalah uang itu paling sensitif. Ya betul. Udah lah duit. Apalagi nih, tagihan hutang di sini aja nggak terbayar. Apalagi antem pula mau cuma-cuma, kan? Nggak, ini nggak cuma-cuma. Ya maksudnya kan orang ngasih donasi itu kan secara cuma-cuma, kan? Nggak mengharapkan apa-apa. Iya, memang kita sadari. Ini sedikit kita coratkan. Beratnya juga, saya ini dalam mengemban amanah ini beratnya juga banyak di seudah ini sama orang. Ah, itu udah ujian. Banyak orang-orang yang nuduh saya ini, Allah nanti paling-paling dimakan sendiri itu duit. Ya. Allah paling-paling untuk dia pribadinya itu duit. Karena mungkin emang udah, udah ini ya? Iya. Udah menjamur. Menjamur. Banyak misalnya di kasus-kasus diberitakan, banyak orang yang menggelapkan hadunasi. Seperti yang dibilang tadi, udah rahasia umum. Ya. Makanya saya sering dituduh ayat. Mungkin ayat pun makanya kita saling terbuka di sini. Kalaupun hatiku dibuka, aku berela membukanya untukmu. Supaya kau lihat betapa ikhlasnya hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Buaya. 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 Dengar. Nah, jadi oleh sebab itu, kalaupun banyaknya orang-orang yang salah paham tentang donasi itu mungkin mereka karena melihat berita-berita yang tersebar tentang penyalahgunaan donasi. Korban. Korban penipuan dan lain sebagainya. Nah, satulah bertanya. Itu korban oknum. Nah, jadi kalau misalkan gitu lah. Misalkan kayak ada salah satu kumpulan-kumpulan orang gitu ya Kak. Dia buat setiap ada kejadian itu dia buat donasi atau apa namanya. Tiba-tiba garang dana gitu ya. Jadi, apakah memang semua orang itu ikhlas atau memang ada niat terselubung gitu? Perkara hati, Wak. Bahaya itu. Ingat, perkara perbuatan mereka kita dukung. Betul, Pak Bili. Betul. Namanya kan tolong menolong. Niat baik mereka tolong menolong itu kita antung jempol. Iya, saudara kita membutuhkan. Iya, betul. Gimana nih? Butuh biaya misalnya untuk operasi. Untuk operasi nih. Ataupun korban bencana gitu. Ataupun misalnya ada nih ya kan saudara-saudari kita di Palestina kan. Butuh yang namanya bantuan. Baik doa dan dari segi materi. Nah, tetapi kalau Wak Yen, perkara terselubungnya itu kita nggak boleh menghukum Yen. Iya. Sampai nanti memang busurah masih ada tuh buktinya bahwasannya dia memang menyalahgunakan. Terlihat ya. Komplain. Tapi kalau misalnya memang dia meniatkan atas nama Allah dengan kebaikan, kita nggak boleh seuzon. Tapi kekhawatiran kita itu nanti apa yang kita sedekahkan itu nggak sempurna. Dan inilah bukti bahwasannya kita telah jauh dari sabda Rasulullah SAW tentang bagaimana kemuliaan orang yang bersedekah tanpa melihat siapa yang ia sedekahi. Wak Yen, ketika kita memberikan harta kepada orang lain, jangan lihat siapa dia. Dalam artian maksud anak ini, yang kita berikan itulah yang sebagai sedekah kita lillahi ta'ala. Ikhlas. Ikhlas kita kasih. Perihal dia gunakan untuk apa itu kita perlu lepas diri kepada Allah. Amanah tidak amanah ya? Iya. Terserah. Itu urusan dia dengan Allah. Yang terpenting kita memberikan uang itu untuk siapa? Fulan misalnya. Fulan dalam rangka supaya Fulan menjadi lebih baik dan menjadikan itu sedekah kita sebagai amal jariah kita di hadapan Allah SWT. Jadi kita pahalanya full nih? Full. Iya sebenarnya. Terkecuali. Apa dong? Jelas nih orang nih. Antum udah tahu nih orang siapa. Pemaksiat misalnya. Misalnya jelas ini memang pemaksiat. Dia ini memang selantiasa berbuat maksiat. Nah untuk menjaga hal itu, maka Antum boleh mungkin membatasi diri gitu. Tetapi tidak boleh langsung memutuskan gitu. Pokoknya kalau sama dia aku tidak mau bersedekah. Jangan. Ya karena itu berangkat dari seuzon hati. Bukan seuzon. Jadi? Masalah di lapangan kayak gitu semua. Nah jadi oleh sebab itu. Ini untuk teman-teman semua. Ini teman-teman semua. Janganlah emosi. Kawan nih kita. Santai, santai, santai. Nah jadi untuk meninjak lanjuti tentang kesalahpahaman masyarakat kita. Minum dulu kok panas. Tentang donasi ini. Ana katakan donasi itu juga termasuk dari tolong menolong kita. Bentuk dari syariat kita. Tolong menolong. Mungkin di zaman sekarang lebih akrab kita dengan donasi. Donasi itu ditujukan untuk apa? Misalnya untuk korban bencana. Untuk menolong saudara dan lain sebagainya. Namun yang menyebabkan citra donasi itu buruk. Karena ada oknum yang menyalahgunakan uangnya. Ataupun dari penyelenggara donasi tersebut. Yang mendolimi uang hasil donasi itu. Ya. Ya kan mau pilih? Betul betul. Berarti kita harus lebih tau lah ya. Kemana kita salurkan. Ya betul. Ya bisa antum selidiki antum. Pilih lah orang-orang yang memang antum percaya. Percaya. Oh ini fulan amanah nih. Ya udah aku mau sedekah nih. Ya udah. Sedekah ya sedekah aja. Mas antum sama kawan sendiri gak percaya Allah musta'at. Justru kan gak? Justru kan apa? Karena kawan lah. Tau. Nah karena ini memang sebagai sebuah amanah. Dan juga dengan niat. Berarti antum ditunjuk lah ya. Ditunjuk. Saya bukan mengajukan diri. Ditunjuk atau antum. Oh aku siap gitu. Tidak. Ini ditunjuk. Karena melihat mungkin diantara kalian semua ini. Ana yang paling terlihat bersinar gitu. Bersinar atau yang paling nampak mukanya kasihan gitu ya. Enggak. Janganlah seperti itu. Jadi oleh sebab itu. Jadi menindaklanjuti hal ini. Ini murni Waian. Ini kalau pun nanti Waian ragu. Bang Billy ragu. Tentang siapa anak ini yang ditunjuk sebagai tombak ke masyarakat. Ke para-para pemuda dalam meminta aksi donasi ini. Ini resmi dari kepala desa kita. Dari juga sekretaris desa kita. Menandatangani untuk aksi ini. Kalau pun nanti misalnya. Kalian tidak mau memberikan. Ya sudah. Berarti gak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Berarti donasi itu gak boleh ada paksaan. Gak boleh. Nah itu juga menjadi hal yang perlu kita tekankan. Untuk teman-teman kita di luar sana. Donasi itu tidak bersifat paksaan. Dia sama seperti sedekah. Makna sedekah itu adalah. Harta terbaik yang kita berikan. Seikhlas. Seikhlas kita. Semampu kita. Walaupun misalnya ikhlasnya dua ribu. Iya dua ribu. Berarti itu yang dia mampu. Gak masalah dengan. Tapi kita lihat sekarang ada batasannya. Minimal impul. Itu yang menjadi juga kesalahan penyelenggara mungkin. Tidak boleh ya. Yang paling mungkin. Misalnya. Apa namanya. Dibutuhkan sekian. Juta. Ratus juta. Untuk misalnya. Membangun masjid. Untuk misalnya. Menolong saudara kita kecelakaan ini. Kebakaran dan lain. Sebagai bencana alam. Minimal dua ribu cukup. Itu gak masalah. Misalnya. Batas minimalnya itu dua ribu. Gitu. Itu gak masalah. Iya. Lagi yang dua ribu. Dua ribu. Enteng. Masa untuk dua ribu. Untuk jalan Allah. Oke. Menolong saudara-saudara kita. Nah jadi itu Wain. Masalahnya. Saldo gak ada dua ribu. Gak bisa dikirim dua ribu. Kes lah. Kes lah. Nah jadi. Tadi Wain. Nah ini mungkin. Kita menyadarkan diri kita. Dan juga teman-teman sekalian. Jangan langsung bersu'uzon. Oke. Karena melihat. Mungkin ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah jauhkan kita dari orang-orang seperti itu. Ya. Dalam kita berusaha untuk memberikan sedekah kita kepada orang lain. Tapi. Melalui wasilah yang salah. Dan kita doakan supaya orang-orang tersebut bertawabat. Dan segera sadar. Bahwa saya itu adalah hal yang haram. Allah haramkan orang-orang yang mengambil harta. Yang bukan miliknya. Termasuk kezaliman. Dan termasuk orang yang sangat besar nanti. Ganjaran yang di sisi Allah SWT. Ma. Caramah pula di sini ma. Amin. Nah tunggu dulu. Jadi timbul pertanyaan nih. Kira-kira kalau lembaganya ini udah amanah gitu kan. Mengasihkan donasi. Nah tapi misalnya nih ada suatu orang yang terkena penyakit. Dia membutuhkan biaya untuk operasi. Betul. Jadi. Lembaganya menggalang dana. Untuk biaya operasi dia. Rumah sakit. Ya kan. Oke. Untuk biaya operasi. Ketika disalurkan dana itu tadi. Disalah gunakan. Kemudian dana itu disalah gunakan. Tidak uangnya. Uangnya itu tidak digunakan untuk operasi. Melainkan. Itu yang lain-lain. Nah misalnya untuk pribadi. Oke dan tanda kutip misalnya. Untuk keperluan pribadi selama. Untuk operasi ke rumah sakit. Sangat sini makan. Keperluan dia. Itulah orang masih oke lah. Tapi. Kan tanda kutipnya tadi. Donasi itu untuk operasi. Kesembuhan ya. Misalnya digunakan. Untuk bayar hutang. Nah ini gimana. Oke. Ini mungkin kami pun pernah. Pernah membuat mesyawarah. Tentang perihal ini. Juga dibimbing oleh. Teman-teman. Yang sudah ngaji kan. Juga para asatiza. Kita belajar juga kan. Bahwasanya donasi itu. Sifatnya harus transparansi. Transparansi. Nah transparansi. Jadi harus jelas. Uang masuk sekian. Antara. Apa ya. Orang yang. Lembaga tadi. Yang mana itu. Sama yang didonasikan ini tadi. Harus jelas. Jadi misalnya. Orang yang menerima donasi. Yang mulai itu lembaga. Tahu dulu. Lembaga ini. Ada nggak. Beladan hukum yang menangunginya. Izin. Ada izin. Ada izin nggak gitu. Itu jelas boleh. Programnya pun jelas. Siapa. Ini. Ketua nya. Wakilnya. Yang menangung jawab. Jelas secara hukum. Dia diakui. Oke aman. Amanah. Lalu kita lihat nih. Apa programnya. Misalnya adalah pembangunan. Ataupun kemanusiaan. Ataupun nanti misalnya. Air bersih. Air bersih dan sebagainya. Ini jelas nih programnya. Banyak program. Kemudian selanjutnya ditentukan. Berapa. Misalnya budgetnya sekian. Oh yang diuntukkan sekian. Itu pun ada transparasi. Jadi untuk harga ini sekian. Untuk harga ini sekian. Untuk ini sekian. Dan lain sebagainya. Dalam artian. Orang yang mendonasikan itu. Tahu. Dimana saja uangnya dikeluarkan. Oh ada kejelasan. Tertulis. Tertulis. Biasanya kalau orang yang paham tentang fikir donasi ini. Dia akan mengerti ini. Ketika sewaktu-waktu nanti. Donator. Meminta. Mana. Apa namanya. Apa namanya. Laporannya. Kita ada gitu. Oh ini laporannya. Datanya lengkap. Kemana duitnya ada. Dan sebagainya. Kemudian. Yang terakhir. Si penerimanya. Yang malah. Yang tidak transparansi. Ini. Makanya selanjutnya. Kepada pihak. Penerima. Di penerima ini. Kita. Sebagai penyelenggara itu. Pengemban amanah nih. Pengemban amanah. Kita hanya memberikan. Setelah misalnya ada survei. Sudah misalnya. Nah survei kita lihat. Oh memang membutuhkan. Oh ini memang. Sangat layak untuk kita bantu. Oh diperjuangkan. Terus kita berikan. Pengambilan dokumentasi. Misalnya ini. Oh ini layak. Untuk barang bukti juga. Bukti. Ya kita berikan. Nah kembali lagi panggil. Pertanyaan nanti. Kalau disalah gunakan. Kalau disalah gunakan. Itu kita tidak. Ada ke. Isalnya kemampuan lagi. Untuk. Ini ini. Yang terpenting di sini. Kita hanya bisa bilang. Mengingatkan kepada penerima. Berarti. Apa namanya. Semuanya itu. Butuh ilmu. Butuh ilmu. Berarti. Donasi ini juga ada fikirnya juga ya. Ada fikir. Ada yang. Ada. Pembelajarannya lagi. Ada pembelajaran. Jadi oleh sebab itu. Untuk terakhir kali. Saya ini banyak. Harus keliling-keliling lagi ya. Ya. Jadi. Berapalah.